Banyak orang mengabeikan nilai-nilai Islam untuk meraih dunia, sekolah, gak mau si pesantren, karena gak ada ijazah, mau yang negeri, kira-kira yang seperti ini tujuannya apa orientasinya? Dunia, sehingga ia berusaha kalau sekolahnya di pesantren, Tafid Quran ini, gak ada ijazah, nanti mau kerja apa, mau jadi apa, nanti gak jadi orang, dibilang gak jadi orang, orang jadi wong, lalu diopo, kira-kira, sehingga orang tua ini punya orientasi, pemikiran, pokoknya kamu sekolah, dari mulai SD negeri, walaupun gak bisa ngaji, pintarnya nyanyi, mbak pramuka, SMP nya yuk negeri, Supaya apa? Dapat ijazah negeri, kanggom lebu, nanti masuk SMA negeri, SMP sibuk dengan ekstrak, kulikuler, kegiatan pramuka, sehingga ngajinya kapan? Pokoknya gak apa-apa, gak bisa ngaji, yang penting dapat ijazah negeri, kemudian nanti SMA nya sibuk, untuk apa? Untuk les pelajaran tambahan, untuk apa? Bimbingan belajar guna masuk UMPTN, persiapan undian masuk perguruan tinggi negeri, harapannya orang tua, supaya nanti bisa masuk fakultas negeri, universitas negeri, Biar nanti dari sarjana, ijazah negeri, gampang jadi pegawai negeri, padahal tanya yang pada kuliah, nganggur juga banyak, gak ditampak jadi pegawai negeri, banyak, hadirin yang dimuliakan Allah, subhanallah, emangnya rejeki itu dari situ toh? Tidak, sudah, mereka mengangan-angan seperti itu, padahal Allah sudah katakan, dalam Al-Quran, Allah sudah ingatkan, Ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang yang beriman, jaga dirimu, keluarga mudara pinraka, apa artinya jabatan tinggi, kalau kemudian kayak fir'aun, ujung-ujungnya di neraka? Apa artinya meraih kekayaan banyak, kayak korun, kalau ujung-ujungnya di neraka?